Oke, selamat datang kelas 9 di kelas musik kembali dengan saya Sekarang kita lagi belajar tentang teori dasar musik ya Beberapa minggu lalu kan sebelum liburan kita udah belajar tentang 7 ya Kelas 8 itu basicnya lagi tentang mayor minor Berarti sekarang kalau ngomongin teori dasar musik kita akan belajar tentang chord Kita akan melanjutkan chord setelah chord yang sudah kalian pelajari tentang chord 7 ya Kemarin kan kita belajar tentang chord 7 Sekarang kita akan belajar chord 9 Ya, chord 9 Nah, basicnya chord 9 itu sama aja dengan basicnya pasti dari mayor minor tentunya Dan seperti yang kita udah pelajari kemarin juga basicnya ya dari chord 7 Jadi kalau chord 9, kalau kalian perhatiin Chord 9 itu formulanya, formula chord 9 saya tulis Formula chord 9 itu adalah dari 7 juga ya Dan kalau kalian ketahui 7 itu saya akan bagi 2 deh formulanya itu ada namanya mayor 7 Ada mayor sama ada namanya dominant ya Perbedaannya di nada ke 7-nya, di nada ke C-nya Kalau mayor 7, kita lihat dulu Formula, ini saya ganti lagi deh formula 7 dulu ya Mayor 7 itu perbedaannya ada di sini Dengan dominant ya Kalau for mayor itu 1, 3, 5, 7 Domi solsi Kalau dominant itu 1, 3, 5, 7, dan Sorry, dominant ya Dominant itu berarti 7-nya di-flatin Bisa 7-flat atau bisa flat 7 ya sama aja lah 1, 3, 5 Jadi kalian harus ingat dulu Berbedaannya ada di 7 dan 7-flat Oke Kita taruh contoh Belajarnya kita dari C deh Kalau pertanyaannya C mayor berarti nada pertamanya pasti C ya Nada pertamanya ini pun sama Dominant pun pasti nada pertamanya adalah C Tapi kita kerjain dulu yang mayor 7 C, E, dan Dan G Sorry G 7-nya apa? Ya, Fizz kan Eh, sorry Fizz lagi B C, E, G, B Nah, itu kalau dimainin kalian Kalau di Ya, ini semoga kedengeran ya Kalau di keyboard Kalau di keyboard kalian tinggal Do, Mi, Sol, dan C Nah, rasanya gini Kalau kemarin kita belajar tentang genre Ini code-code yang biasa dipakai sama Genre-genre R&B Jazz juga sih ya Semua sih 1, 3, 5, 7 Nah, kalau dominant 7 Kita lihat Kalau dominant 7 itu Berarti isinya apa aja? Nah, C E G Dan B-nya berarti 7-nya harus di-flat-in ya Berarti B flat Oke, kebayang ya Perbedaannya Jadi kalau tadi Mayor 7 itu Gitu R&B sekali Kalau Kalau dominant 7 itu Pada miring sedikit lagi Berasanya Rock and roll, blues Biasanya pakai Code-code kayak gini Rock and roll dan blues Ya, banyak juga memang Semua genre juga pasti ada Yang menggunakan Cuma ini identik sekali Nah Lanjut Berarti kita sekarang Sudah belajar tentang Formula Code 7 And 9 Sorry ya 9 Nah Sebenarnya kalau 9 itu Adalah Kelanjutan dari 7 nih Jadi kalau Kalau mayor Kalau 9 itu Balik Sama juga tentang Mayor dan dominant Ini Dua ini akan terus Selalu dibawa Saya kecilin dulu Saya kecilin lagi Dulu ya Bentar Nah Oke Nah Jadi kalau Formula Code 7 9 Ini basicnya Dari mayor 7 dan Dominant 7 juga Jadi kita Contoh taruh kata Ini formulanya Apa aja isinya Berarti sama aja 1 3 5 7 Tambah 9 Nah Ini kalau Sorry Ini saya belum Nulis Mayornya ya Ini Mayor Oke Ini Dominant Kita lihat Perbedaannya Dimana Dominant Dominant Ini sama aja Saya copy paste aja Biar cepet C Nah Perbedaannya dimana Ya di dominannya aja Dominant tuh berbicara Tentang Note ke 7 aja Ya Kalau mayor Minor Di Di chord yang Biasa Kelas Kelas 8 itu Yang Perbedaan chord Mayor dan minor Itu kan di 3 Kalau ini Di chord 7 Dan 9 Dan selanjutnya Itu ada di angka 7 Kalau Dominant 7 Dominant 7 Berarti 7 nya Diflatin Kalau mayor 7 Berarti 7 nya Biasa Gitu ya Nah lanjut lagi Berarti kalau Formula chord 9 Kita tetap di C Ini berarti Isinya C, E, G B B7 Nah 9 tuh apa sih Nah ini yang harus Kalian ketahui 9 tuh adalah Sebenernya Repetisi atau Pengulangan dari Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do Jadi kalau Misalnya ini ya Saya contohin di bawah Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si Do Nah do tuh bisa dibilang 8 atau Ya do tinggi kan kalian tau 1 ya Tapi bisa dibilang juga Namanya 8 Gitu nih Biar, biar Nggak Pusing Nah Gitu Berarti sebenernya Nama-nama Si nada 2 3, 4 Ini pun ada Kelanjutannya Kalau 1 itu ada 8 Berarti Ini saya hapus dulu deh Ini disini aja deh 8 Berarti 2 itu adalah 9 Gitu Kebayang ya 8, 9 Ini kalau bisa dibilang Ini 10 Tapi kan Yang ada tuh sebenernya 11 Yang ganjil-ganjil Terus 6 tuh 13 Ya ini bakal kelanjutannya Pelajar materi selanjutnya Ya Materi selanjutnya Di Setelah Formula Code 9 Apa? 11 Setelah itu 13 Nah ini sebenernya Udah kelihatan Kelihatan banget 11, 13 pun Tapi kita Sekarang kita fokus lagi Ke 9 Berarti kalau 1, 3, 5, 7, 9 Berarti Note ke 9 Dari C tuh Nah ini note keduanya Berarti note kedua Dari C kan Nada pertama C Nada kedua Pasti D kan Berarti disini Adalah D Oke Ngerti ya Nah ini pun sama Perbedaannya sama dominan Kita copy paste dulu aja Nah bedanya adalah Cuman di angka 7 nya aja Nih 7 flat nya aja Ini nya udah sama B nya berarti B flat Sorry B flat Oke Ngerti ya Gampang kan Jadi Sebenernya teori dasar musik Tentang code ini Sederhana Asal kita tau dulu Basic nya Makanya Basic mayor minor itu Adalah yang paling penting Ya balik lagi Paling penting apa lagi ya Waktu kelas 7 kalian pelajari Tentang tangga nada Do, re, mi, fa, sol, la, si, do Makanya kalian Bisa tau mayor minor disini Mayor dominan ini Dari mana 1, 3, 5, 7 ini Ya dari tangga nada Yang kita pelajari di kelas 7 Yang 1 sharp sampai 7 sharp 1 flat sampai 7 flat Basic nya dari sana Oke Untuk materi kali hari ini Itu aja Untuk 9 Jadi kalian tolong pelajari Dan pahami dulu 9 Untuk 11, 13 Sebenernya Ini akan Saya ajarkan lagi materi ini Tapi sebenernya Dari sini aja udah Ketalian jelas Kok 9 tuh Tinggal tambahin 11 tuh Tinggal tambahin 11 13 Tinggal tambahin 11 Oke Setelah ini kalian Bakal ada latihan soal Nanti tolong kalian kerjakan Di google classroom Dan langsung dikumpulkan Di google classroom juga ya Soalnya dikit Gak terlalu banyak Oke Itu untuk latihan Dan itu pasti dinilai juga Oke Selamat mengerjakan See you next week Oke God bless you